Halo Sobat Blogger, selamat datang di channel Idotech Video bersama saya Bahidinur Nah kali ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk membuat halaman blog yaitu berupa halaman privacy, kemudian ada halaman tos, disclaimer, privacy dan juga halaman about Nah halaman-halaman ini sangat penting ketika teman-teman sudah memenuhi syarat untuk memonetasi blog Jadi halaman ini akan mendukung agar blog teman-teman itu bisa diterima oleh Google AdSense Nah bagaimana caranya untuk membuat halaman ini, yuk silahkan disimak setelah yang satu ini Oke Sobat, yang pertama saya akan kita login dulu ke halaman dashboard blogger kita Nah kemudian nanti kita akan pergi ke bagian ini ya, di bagian halaman Nah di bagian halaman ini kita akan membuat halaman-halaman yang akan kita buat Dan ini contohnya kita akan membuat yaitu tentang about, kemudian disclaimer, privacy, tos dan sitmap Oke sekarang ini kita buat dulu, disini kita buat halaman baru Dan kemudian kita buat aja disini, kita buat pakai bahasa inggris ya Misalkan about, nah kayak gini kita langsung aja nih Disini ada misalkan mau kasih nanti di deskripsi bisa ya Agar nanti di pencarian Google itu muncul juga ya Kemudian disini kalau misalkan tidak ingin ada yang berkomentar Ini kita matikan aja Jangan izinkan tampilkan yang ada Jangan izinkan sembunyikan yang ada Nah ini kita, ini aja ya Nah gitu Kemudian kita langsung publikasikan Konfirmasi Oke Nah ini nanti kita isi ya Kita buat dulu halaman-halamannya Kemudian kita buat halaman lagi Yaitu tentang disclaimer ya Nah ini kita copy aja Kita buat disini halaman-halamannya disclaimer Kita kasih aja disini deskripsinya Kita masukkan dulu disclaimer Sama juga ini Misalkan ada yang mau Dijinkan membaca atau gimana ya Kita pilih aja nih Jangan ya Langsung aja nih kita pilih publikasikan Kita konfirmasi lagi Kita buat lagi Nah ini kita copy aja langsung Disini Kita buat privasi Oke Sama privasi Kemudian disini Di bagian deskripsi kita buat juga Deskripsinya privasi Dan disini kita Tidak usah Ya kita tidak izinkan Kita publikasikan lagi Dan yang terakhir Oh ya yang ini lagi ya Tos Nah Tos Kita buat lagi Kayak gini Kita buat aja Oke Kita publikasikan Dan yang terakhir Seatmap Nah Kita buat lagi Yang terakhir Nah ini kita masukkan aja Namanya Seatmap ya Ini kita masukkan di deskripsi Untuk opsinya kita pilih ini Dan kita Kumpir masih lagi Nah oke ini Publikasikan Publikasikan Oke ini sudah ya Dan ini masih kosong Oke sekarang kita buat Nah disini Biar prosesnya cepat Kita menggunakan web ya Namanya disini adalah Privasi Polisi online Kita copy aja Jadi teman-teman cukup Ketikan di pencarian google Kayak gini Disini Nah kayak gini ya Privasi Polisi online Kita Inter aja Jadi alamatnya yang ini nih Nah ini Langsung aja nih Kita Kita kunjungi Nah kita buat langsung Disini ada Pre-generator Kita pilih dulu Yang bagian atas Privasi ya Kita klik Nah kemudian disini Di bagian Your Website name Apa Nama websitenya Ini kita bisa Copy aja disini Misalkan Indonesia Teach Kayak gini ya Kita copy Nama Website kita Kita masukkan disini Kemudian URL blognya Nah ini kita copy juga Kita masukkan Kesini Nah seperti ini aja Langsung aja nih Kita klik next Dan ini kita Centang semuanya ya Yes semuanya Nah ini kita Negaranya Indonesia Dan Kalimantan Selatan Nah Ini Kokis Kemudian ini Dia Untuk Memunculkan di google adsense Ini untuk Apertising Dan sebagainya Nah langsung aja nih Kita klik next Nah kemudian Kita masukkan alamat kita Ya Alamat kita Disini Nah jadi alamat blognya ya Alamat email blog Kita copy Kita masukkan Kesini Nah langsung aja nih Kita Kita klik Create Privasi Polisi Kita tunggu prosesnya Nah ini sudah ya Kemudian Nah kita Disini ada dua Mau yang inikah Kita sertakan Atau yang ini Nah biasanya Saya pilih yang ini ya Di bagian bawah Langsung aja nih Kita klik Copy to Createboard Nah kita copy Kemudian kita masuk Ke bagian Ini apa namanya tadi Di bagian Polisi ya Ini ada polisi Kita masuk ke dalam Nah kemudian Disini ada Tanda kode ya Nah ini kita klik Nah kita Kita masuk di bagian Kode ini Tampilkan HTML Nah langsung aja nih Kita paste Kalau sudah Langsung kita Perbaharui Oke sudah Diperbaharui Kita bisa cek Hasilnya Kita lihat Disini Nah Seperti ini ya Dan kalau ini Terjemahkan Kita klik kanan aja Kita translate To Indonesia Oke kita tunggu Nah Di Indonesia Dapat diakses Seperti ini Salah satu Proyek Utama Dan sebagainya Ini nanti Silahkan teman Baca aja Oke lanjut Ke proses kedua Kita masuk lagi Ke bagian Pregenerator Disini ada Term ya Term Ini dimasuknya Ke bagian Tos Kita klik aja Disini Nah kita Masukkan lagi Nama blog kita Tadi Nama websitenya Ini Kemudian kita Masukkan lagi URL blog kita Tadi Ini Kita klik next Nah disini Kita pilih Negaranya Adalah Indonesia Disini Kemudian Kotanya Provinsinya Kelimatan Selatan Dan kita Masukkan lagi Email kita Dan kita Create lagi Disini ya Nah jadi Prosesnya Cepat ya Kita copy aja Langsung Kita masuk Ke bagian Tos Disini tadi Tos Nah Nah ini kan Sudah Berbentuk HTML Langsung aja Kita paste Dan kita Perbaharui Lagi Oke Sudah selesai Kita coba Cek lagi Nah jadi Tosnya Kayak gini Term of Conditions Langsung aja Kita buat Yang ke Berikutnya Kita pilih Lagi disini Pilih generator Dan kita pilih Disclaimer Disclaimer Nah disclaimer Ini kita masukkan Lagi nama Website kita Kemudian alamat Webnya Kita klik Next Disini kita pilih Negara Yang misalkan Ini kecepatan Teman-teman Bisa ulang aja Karena ini cukup Mudah dalam Pembuatannya Kita pilih Kelimatan Selatan Kita masuk ke Email Dan kita Create Nah Kita copy aja Disini Dan kita Masuk ke Bagian Disclaimer Nah disclaimer Oke Masukkan lagi Paste lagi Dan kita Perbarui Nah Oke Yang belum Adalah Sitemap Yang belum Kemudian Ada about Nah jika Teman-teman Bertanya Bang Gimana caranya Misalkan Kita ganti Domain Yang sebelumnya Blokspot Kita berubah Menjadi .com Misalkan Jadi teman-teman Cukup Buat aja Ulang ya Gak apa-apa Kita buat ulang aja Dan nanti Dimasukkan nama Alamat url Yang Yang Baru Ya Seperti itu Jadi Tidak apa-apa Oke Kita lanjut Kita akan membuat Tentang about Nah About ini Dibuat Itu berdasarkan Adalah Blok kita itu Menggambarkan Tentang apa ya Jadi disini Kita bisa Bercerita Tentang Kenapa Blok ini Dibuat Jadi kita Langsung aja Ditampilkan Ke bagian Menulis Nah disini Jadi kita Buat aja Disini Misalkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang Di blog Misalkan Indonesia Teach.blogspot Blog ini Membahas tentang ini Jadi silahkan Teman-teman Karang aja Tidak Menentu Berapapun Jumlah artikelnya Tidak Apa-apa ya Tapi lebih banyak Itu lebih bagus Jadi teman-teman Silahkan Buat aja Berapa Tentang Bloknya Itu Tentang apa Nah kebetulan Disini Saya sudah Membuatkan Tentang Bloknya Yang ini Kita buka Nah ini Kita copy Langsung Disini Nah ini Kita Pastikan Disini Nah Jadi Bloknya Kayak Gini Nah Nanti Kalau Mau Ditambah Silahkan Jadi Intinya About Ini Menggambarkan Tentang Blok Kita Tentang Apa Nah Seperti Itu Nah Kalau Sudah Langsung Aja Kita Perbarui Oke Dan Ini Mau Kasih Digambar Boleh Kita Coba Lihat Dulu Nah Ini Tentang Blok Kita Oke Yang Selanjutnya Adalah Kita Membuat Tentang Seedmap Nah Seedmap Itu Istilahnya Itu Kayak Dafter Isi Jadi Kalau Orang Mau Mencari Dafter Isi Dari Keseluruhan Blok Kita Orang Akan Masuk Ke Bagian Seedmap Sama Kayak Gini Jadi Ada Info Blok Kayak Gini Jadi Kalau Orang Mencari Referensi Di Blok Ini Tinggal Klik Seedmap Ya Jadi Fungsinya Kayak Dafter Isi Nah Disini Kan Ada Dafter Isinya Nah Oke Ini Kan Masih Kosong Ya Sebagian Masih Kosong Nah Kayak Gini Ini Nah Kayak Gitu Nah Biasanya Ada Banyak Cara Orang Membuatnya Terutama Terkadang Bisa Mengeditnya Di bagian Template Dan Khawatirnya Kalau Ngedit Di bagian Template Ini Bisa Menyebabkan Error Untuk Blok Kita Dan Saya Tidak Merekomendasikan Untuk Teman Teman Pemula Ya Namun Kita Langsung Aja Nih Kita Masuk Ke Bagian Halaman Aja Kita Masuk Langsung Ke Bagian Edit HTML Ya Kayak Gini Kita Masuk Ke Tampilan HTML Oke Dan Nanti Teman Teman Silahkan Aja Download Aja Kodenya Nanti Saya Sertakan Di Tapus Dulu Semuanya Dan Tempel Nah Yang Perlu Diperhatikan Adalah Disini Ya Nah Di Bagian Akhir Ini Di Halaman Ke 39 Baris Ke 39 Disini Kan Ada Nama Blok Anda Nama Blok Ini Silahkan Disesuaikan Nama Blok Nama Blok Kita Apa Ini Kan Nama Blok Nya Ini Kita Copy Aja Dan Di Bagian Sini Dari Petik 2 Ini Sampai Dengan Disini Nah Ini Kita Paste Langsung Oke Nah Ini Kan Kita Hapus Kayak Gini Nah Ini Aja Langsung Aja Kita Perbarui Oke Sudah Kita Bisa Cek Hasilnya Disini Kita Lihat Oke Nah Keren Ya Ini Artikelnya Ada 3 Kita Bisa Cek Di Bagian Sini Ini Contoh Saja Nah Disini Ada 3 Ada Artikel Kemudian Articles Jadi Artikelnya Ada 3 Dan Labelnya Ada 2 Kita Bisa Lihat Disini Labelnya Ada 2 Dan Artikelnya Ada 3 Nah Cukup Mudah Ya Teman-teman Itulah Gimana Caranya Untuk Membuat Halaman Halaman Yang Mana Halaman Halaman Ini Akan Mendukung Nanti Ketika Teman-teman Sudah Memenuhi Syarat Untuk Memonetisi Ini Akan Menjadi Faktor Penentu Juga Faktor Pendukung Juga Agar Diterima Sebagai Partner Dari Google Adson Oke Itu Dulu Terima Kasih Nah Sobat Cukup Mudah Ya Dalam Membuat Halaman Halaman Tadi Oke Di video Berikutnya Saya Akan Tunjukkan Gimana Cara Untuk Mendaptar Di Google Set Console Agar Kenapa Agar Artikel Artikel Yang Sobat Posting Di Blogger Itu Muncul Di Penjalan Google Oke Nantikan Video Berikutnya See you next Video